Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kejumpa lagi dengan seniman kuku. Kali ini saya menggunakan masker karena tidak tahan bau menyengat sampah di belakang kita ini. Ini gunungan-gunungan sampah yang sudah bertahun-tahun ditumbuhi rumputan sehingga sudah tidak terlihat sampah. Padahal di dalamnya ini sampah plastik yang tidak bisa terurai. Bahkan mungkin butuh ratusan tahun untuk membusukkan plastik yang ada di bawah sini. Sudah menjadi gunung. Ikuti terus perjalanan kami tentang sampah. Di depan kita sudah sangat terlihat hijau, sudah tumbuh, semak-semak. Namun di depan kita adalah gunung. Gunung-gunungan sampah yang sudah lama sekali. Ditimbun ini dulunya jurang nih. Kesini jurang, kesana sampai ke bawah. Namun sudah tertimbun sampah. Di depan kita, kita bisa lihat itu masih ada sampah-sampah plastik yang sudah mengeringnya. Sudah menjadi gunung. Ini juga korban dari masalah yang ada di perkotaan. Lalu ditimbun dibawa ke sini ke pegunungan. Yang seharusnya pegunungan adalah pemandangan yang sangat indah. Dan udara yang sangat lucu, beda dengan di lokasi tempat pembuangan air sampah sini. Wah, sangat luar biasa. Bau busuk yang sangat menyengat. Apakah itu solusi dari sampah? Sebenarnya sampah persoalan yang sangat-sangat krusial. Sebenarnya sampah itu harus dimulai dari kita sendiri. Daya hadapan kita membentang sampah. Ini adalah jurang untuk pembuangan akhir sampah. Ini sampah semua guys. Ini sampah-sampah dari perkotaan dibawa ke pegunungan sini. Ini yang baunya satu kilometer sudah. Bau menyengat sampah. Sedangkan ini sampah-sampah plastik. Sampah organik. Dan semuanya jadi satu. Sehingga menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Nah, sebenarnya persoalan sampah adalah persoalan yang sangat-sangat berbahaya. Namun, kita tidak menyalahkan suatu instansi atau pemerintah. Sebenarnya menyalahkan diri kita sendiri. Kalau kita menyadari, kita mengatasi sampah dari kita. Contoh misal, pada video sebelumnya, sampah dikelola dari RT, masing-masing RT, desa. Seperti pada video sebelumnya di desa Semanding. Sampah akan dipilah, mana yang bisa digunakan untuk kompos, media tanam, atau dijadikan pupuk organik cair. Dan yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, akan dimusnahkan. Kalau seperti di hadapan kita, sampah menggunung dan baunya kemana-mana, kita harus ingat bahaya sampah bukan hanya diri kita. Dan keturunan kita, generasi penerus kita juga akan terkena imbasnya dari sampah-sampah yang ada. Kita akan menggunakan alat yang minim, yang sangat sedikit polusi udara tanpa asap. Silahkan ikuti terus cara pembakaran sampah tanpa asap. Sebelum melanjutkan nonton videonya, silahkan jangan lupa klik tombol subscribe, dan gambar lonceng, biar bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video 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 selanjutnya. ini kalau ini proses awal keluar asap ya Pak nanti kalau sudah nyala sampahnya nanti sisa pembakarannya sejak apa abu semua Pak ini sekali bakar 4 ton paling abunya satu ember 4 ton jadi satu ember jadi pulang itu udah hampir 15 meter 2,5 tahun udah hampir 500 ini dulu hutan kok poter banget ini ini bentaran ini cuma punya tanah segini kita dapetnya cuma 2 meter disana kan kita uruk selama 2,5 tahun ini samanya apa ini jenis generator alat pengurusan sambang semua jenis sambang apa cuma yang masuk semua yang punya diri ekonomis mereka kumpulin kayak kotor, kaleng, yang punya diri ekonomis ada yang ambil sendiri tapi harus ada ini ya pemantik pembakaran gitu ya pemantik pakai sampah itu sendiri tidak perlu pakai energi apapun tidak perlu pakai minyak apapun pakai sampah itu sendiri tidak mau pakai yang kimia-kimia gitu ini kan 2,5 meter segininya 30 persennya harus memakain dulu mau dari 5 korek langsung tumpuk aja yang 70 rem basah nggak apa-apa tetepnya misinya dari malam ini apapun ini lainnya ini kan tadi dalam perbaikan ini udah berapa lama Pak? 2,5 tahun? ini udah berapa lama Pak? 2,5 tahun? ini udah berapa sensor ini salah satu petugas yang ngambilin sampah ke masyarakat ini nguruk ini ini jadinya? iya ini ini bilang pengurugan ini iya atas ya belum kayaknya semuanya iya atas ini tuh masuk gini tetap panahnya ke sana ini jadok ini sampai berapa gelajar Pak ya nah di dalam ayam panas di dalam bisa pernah diukur sama orang Jepang namanya tuh 250 derajat ini pernah ditingin orang Jepang 250 itu kaca bisa beli ya melewut kalau kaca ada 1.650 derajat nanti ada tanur sendiri untuk kaca saya bisa bikinkan posisi untuk mengajur kaca kalau ini 350 kalau untuk rumah sakit ada nilai destroyer kalau ada untuk baliur kacanya kita mau kembangkan saya nyanyi yang untuk kaca kalau kita nyocokin lah iya kaca itu kalau kita lebur bisa jadi jadi bukan apa belas block nggak bisa iya nantainya seperti itu untuk kerajinan apa gitu saya ya bisa dibakuin asfak ya sebagainya kenapa ini di sungai aku pikir ini nggak pakai tenaga listrik kenapa ngambil angin dari sungai ini bagian next floor ya wow itu jadi ini butuh angin aja nggak butuh lain aja kalau nggak angin jalan ke atas di dalamnya ada elemennya ini ya jadi di dalam itu bukan kotak di dalam ada elemen namanya pembagian api fire spreader pintunya juga ternyata ya samping ada juga ini itu ini 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 nggak perlu dipinginkan lagi begitu air atau apa atau nggak ke atas namanya aero burning membakar dengan berada ke atas terus nah fisika kan api darinya ke atas nggak mungkin nggak tutup bawah berarti di dalam ada kayak apa ada elemen ini 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 nggak kotak tapi ada sudut elemen pasir seperti ini apa victory namanya sudut ini kenapa untuk menaikkan kalori panas ini ini bukan sudah kotak nggak di dalam ada grillnya ada grill ada pembagi api namanya fire spreader atau 750 nubang itu itu tinggalkan ini itu api di atas ini ke Sumara karena ini kan segera kan jadi lebih ergonom ke geraknya lebih jelas saya biasanya siang di sini mulai tahun berapa ini tahun 2017 akhir tahun 2017 hari aku easempel ruang gue aku udah membutuin apa ya dikurban ini ada untuk kemarin dikanding rumah kecil tau ini sampai berapa selawisnya itu berasanya apa nggak enggak enggak karena berapa-berapa pun bil pokoknya gajah punya berapa dia kenapa yang berkejar bukan material tapi manfaatnya jadi jadi minimal berapa misalnya berapa jadi misalnya punya kecil-kecil akhirnya jadi 20 juta jadi kalau sekitar ini habisnya di atas maksudnya nanti ada semacam jadi misalnya memang itu sosial iya 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 ini akan jadi target itu itu normalnya berapa ini 25-25an posen seperti itu tapi orang punya 20 ya tetap yang penting orang udah punya niat untuk bikin hasil berapa pun oke kurang tambahin iya kurang ditambahin apa orang punya 5 juta yang bikinkan tapi kan enggak bisa bikin orang itu udah menggaji aku aku udah digaji di situ aku nggak mencari ini keuntungan dari yang lain aku udah bikin banyak ya nggak punya papa motor masih kredit harus malu aku udah bikin 10 aja 300 juta aku udah pegang tapi nggak pegang walaupun ketinggalan itu nggak tunggu kita habiskan terus ini ke bari rata-rata berapa jam aku bakar ya kalau bakar 2 jam udah sempat dia tapi kalau bakar bakar 4 jam atau 7% totalnya pernah hujan kan tetap dia bakar nggak ada berhenti hujannya bakar terus nggak ada masalah ini nggak pernah berhenti asal ada sampah selama sekali tos terus-terus walaupun ada tidak sekian jam gitu ya kalau abis sampahnya mati tapi kalau sampah ada terus satu tahun pun akan nyala terus sampai habis isi lagi kita pernah nyala paling lama 4 bulan masih masih apa ya pemilu 4 bulan 4 bulan 4 kali mati cuma ini dipersihin labunya kenapa biar circulasi darahnya lancang kalau dari yang lompat kita akan kembali api nggak naik atas ini yang aku bikin baru udah termasuk kalau yang pun terici lah ini lagi saya rancang pakai apa metal casting itu pakai besitor semua biar seamless tanpa ada sambungan tanpa darah itu lebih aneh biar 6 tahun nggak harusnya makanya ini kan 3 bulan ganti kalau ini kenapa tirasnya cuma berapa mili kan kenapa panas nggak tahan lebih panas ini kan tapi kayak plasma panasnya kalau tidak panas itu berada ya kok kalau nggak besiap ya nggak kenapa nggak masukin abis kembaraan sehati saat tanah yang untuk kaca gitu kalau kaca masih problemnya juga kan kecil aja tuh dia nggak begitu kalau lebih kecil kalau lebih kecil kalau lebih 30 kali mati sudah seles ya berapa ini itu berkaca? 1.650 untuk nubur kita itu seles ya wah ini emang nguntang-nguntang digolong aja ya nah kita sepuluh takagu kawan-nguntang digolong ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati